Intro Assalamualaikum semuanya Hari ini kita bikin tahu isi yang special yuk Yang pertama kita iris 250 gram sayur kol Irisnya agak tipis-tipis Jangan tebal-tebal Supaya nanti makannya lebih enak Kemudian ada 100 gram toge Dan potong iris-iris maksudnya Satu batang daun bawang Supaya lebih sedap isian tahu isinya ya Jadi ini kita bikin isian tahu isi dulu Kalau semuanya udah terpotong Pindahkan ke dalam wadah Terus kita cuci bersih deh Seperti ini Nah ini udah ditirisin Kita bikin bumbunya Kita haluskan setengah sendok makan garam Tambahin bawang putih kira-kira 2 siung Lalu tambahkan 3 siung bawang merah Lada bubuk sedikit saja Atau bisa juga pakai lada bulat Dan ini kita haluskan Dan ulek sampai halus Kemudian panaskan minyak Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum Dan tidak tercium bumbu mentah Nah kalau sudah harum nih ya teman-teman Kemudian masukkan sayurannya Kayak toge, daun bawang Sama sayur kol Ini kita tumis Selamat menikmati Sama sayurannya Dan kaldu jamur 1 sendok teh saja Lalu aduk-aduk Tumis sampai kering Atau sampai Tidak terlalu ada airnya Tapi ya namanya sayuran Tetap saja ada sedikit air Tapi tidak apa-apa Terima kasih telah menonton! Nah kita bikin bumbu untuk lapisnya Ini kita haluskan Setengah sendok makan garam Terus tambahin Satu siung bawang putih Dan juga lada bubuk Sedikit saja Atau bisa juga pakai lada butiran Ini kita haluskan Sampai halus Kalau sudah halus Kita bikin untuk tepungnya Masukkan kira-kira 10-11 sendok makan Tepung terigu Kemudian tambahkan 2 sendok makan Tepung beras Supaya adonannya agak crispy Nanti kalau pas digoreng Nah ini kita masukkan Bumbu halusnya lagi Ke tepungnya Tambahkan air secukupnya Untuk mengencerkan adonan Jangan terlalu encer Jadi disesuaikan aja Tekstur tepungnya Nah udah kayak gitu nih Kita iris daun bawang Kira-kira 1-2 batang daun bawang ya Diiris Buat dimasukkan ke dalam tepungnya Kira-kira 1-2 batang daun bawang ya Adonannya udah agak oke ya Disini ada tahu kulit Bikin tahu isi Buang dalamnya Putihnya itu dibuang Atau bisa dicampurkan ke dalam sayurannya Ada 17 tahu kulit Jadi ini aku beli 5 ribu Kita belah bagi 2 Maksudnya Bikin bolongan Dan diisi Pakai isian sayur Lakukan semua Sampai tahunya itu Terisi sama sayuran Nah Selamat menikmati panaskan minyak panaskan minyak seperti ini terus masukkan tahunya digoreng ya dimasukkan dulu ke dalam baluran tepung terus digoreng satu-satu supaya dia gak lengket nah ini kita goreng sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan dan garing ini dia tahu isi spesialnya gimana teman-teman bisa mencobanya kan sangat mudah sekali selamat mencoba teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan sampai ketemu lagi di resep berikutnya sampai jumpa selamat mencoba